Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya mau comparing 3 buah produk mie instan Dengan cita rasa yang sama, cita rasa khas Thailand yaitu Tom Yam Dimulai dari yang paling kanan saya ya Ini dijual dengan harga paling murah Rp13.000 sekitar Rp8.000 Dan yang tengah yang bentuk mangkok ini dijual dengan harga dengan range harga Rp20.000-Rp25.000 Jadi yang sekitar Rp12.500 lah ya Dan yang paling mahal itu yang ini Ini yang kemasan paling mahal harganya Rp98.000-Rp100.000 sekitar Rp48.000-Rp50.000 Nanti saya akan bandingkan Kira-kira mana nih yang worth it nih Taste to price-nya dari harga yang Rp13.000 Yang Rp20.000-Rp30.000 yang harga yang Rp13.000 Yang Rp8.000.000 atau yang Rp13.000.000 atau yang Rp50.000.000 Sebelum saya comparing semuanya Kita opening dulu Terima kasih telah menonton! Ini dia minyak sudah ada di depan saya Jadi saya mau cobain semuanya Tapi disini saya gak akan habisin semuanya ya Saya hanya akan makan sebagian aja Masing-masing dari minyak ini Karena kalau saya habisin semua It's too much calorie for me So I will not do that Jadi saya hanya akan makan sebagian aja dari masing-masing Yang penting saya tahu aja rasanya seperti apa Saya mulai dari yang paling murah dulu ya Yang berlapat itu ya Saya coba cicipi rasa kuahnya dulu Tajam sih rasa tongliamnya dapat banget Ini dapat banget kuahnya Jadi kalau yang ini Yang ini jajam Yang ini lebih strong Jadi kalau tongliam itu kan didik dengan rasa asam Yang ini asamnya lebih strong Kalau yang ini sebentar Ini kuahnya jajamnya lebih kental ya Ini baru rasa kuahnya Kalau rasa kuahnya Jujur yang paling enak buat saya itu yang ini Ini kuahnya gak terlalu strong Ini strong banget Kalau ini strong Yang ini gak strong Cuman Tadi yang kemasan ini Yang 50 ribu Yang 50 ribu ini Dia bumbunya dipisah-pisah Jadi ada cabai sendiri Ada gula sendiri Ada bumbu utama sendiri Nah saya rasa Saya pikir itu adalah takaran bumbu Yang direkomendasikan oleh pabrik Si mie ini Jadi saya masukin semuanya Biar adil dong Yang ini rasanya lebih Toyongnya ada Cuman toyongnya tenggelam Jadi lebih 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 dominan yang asamnya Asam dan asin sih Jadi toyongnya agak-agak begitu Apa ya Begitu Tersamakan dengan rasa asam dan asinnya Kalau yang ini Kalau yang ini gurinya dapet banget Tapi memang jujur Kalau buat saya ini yang paling enak Rasa kuahnya yang paling enak Yang gini Ini light gak terlalu strong Pedasnya juga Pedasnya juga dapet Rasa rempahnya juga dapet Sekarang teksturnya Saya cobain dari ini dulu Kalau ini dari teksturnya Saya gak berani banyak komen ya Dari yang ini ya Karena Dengan harga segitu Teksturnya seperti ini Sudah Sudah standar Saya sumami Dengan harga yang Rp 8.000 Teksturnya seperti ini Cuman rasanya Makin Tomi yang dapet banget Ini hampir sama Kalau Kalau saya di Tom Yam Di restoran biasa ya Kalau saya di rumah-rumah makan Di rumah-rumah makan Saya pesan Tom Yam Ini hampir 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 Mendekati Dengan Tom Yam Memang Kalau ini Mie nya lebih Gepeng ya Mie nya pipih Ini Mie yang saya Kalau beli mie ayam Di Indonesia Seperti ini Teksturnya Dan ini Kita dapet Ini ya Kita dapet Seperti Udan kering Seperti udang kering Kita dapet Seperti ini Tepung sih Gimbing aja Buat mereka Terus Kalau ini Mie nya Saya coba Ini sekarang Yang ini Mie nya lebih Keras Cenderung Lebih keras Jadi kalau Overall untuk Semuanya Kalau dari Tekstur mie Saya lebih cenderung Yang ini Yang 12-100-500 Porsinya juga Enggak jauh beda Dengan yang ini Hampir sama Tapi kalau untuk Sekiri rasa Ini yang the best Ini yang terbaik Yang 8000 Ini rasanya Hampir mendekati Kalau kita beli Tom yang Di restoran Oke Jadi itu aja Kalau misalkan Kalian Mencoba bergurung Mie ini Di Hypermart Di Carfur Atau di Superindo Atau dimanapun Di Indonesia Kalau dengan harga Seperti itu Dengan test to price Seperti itu Saya berada di Comben Rasanya Ini terbaik Tapi kalau kalian Cari porsi Saya nyeranin Yang ini Ini porsinya Lebih gede Tapi kalau kalian Memang ingin Yang sebagai menu Utama Anak-anak Seperti saya Kalau pengen Dapatkannya Yang lebih banyak Itu Saya nyeranin Yang ini Tapi saya Nggak terlalu Dapat Ini Yang the best Rasanya Tapi kalau ini Dengan tekstur Kenyalan Mie yang Barusan Saya rasakan Sebenarnya Ini mampu Memberikan Rasanya Yang lebih lama Dibanding Mie-mie yang lain Ini saya Sengaja Nggak kasih Ingredient Yang lain Jadi Pake udang Semayam Kalau Saya kasih Itu Rasanya Akan jadi Keadil Buat Comparing Jadi Comparing Seperti ini Semuanya Dengan rasa Masing-masing Itu saja Video Comparing Saya kali ini Dari ketika Ministan ini Jadi diantara Yang 8.000 13.000 Sama 50.000 Untuk segi rasa Saya nyaranin Yang ini Yang the best Ini paling Berdekati Dengan cita Raksa Pembiam Di sini Kalau yang gini Kalau kalian Tidak mau Buang-buang Banyak uang Dan mau Kenyang Cukup lama Mending Belian Ini Tapi kalau Kalian Dengan harga 50.000 It's okay lah Dan memang Pengen kenyang Lebih lama Saya saranin Yang ini Oke Terima kasih Sudah menonton Video saya Sampai ketemu Di video saya Berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.